Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kita lahannya dan ini adalah tahap pembekelan untuk proses pembuatan kolam ikan minimalisnya dan ini tahap pemasangan batak kalian lihat seperti inilah tahapannya ini adalah hari ketiga kita sudah mulai memasang batu alam untuk bagian dindingnya kita disini menggunakan batu alam andesit untuk filter kita pakai dua dan juga untuk mesin kita memakai dua dan air terjunnya kita memakai 42 Hai sekalian lihat dari berbagai sisi seperti inilah kemudian nanti kita rangkai untuk sekatan dalam sember atau filter pada kolam ikan ini ukuran kolam kita 7 e 3,700 kali 1,20 hai hai yo 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 dan ini adalah tahapan pemasangan batu andesit untuk bagian dinding telah selesai kemudian kita aduk secara merata untuk menjadikan sebuah adonan yang sangat-sangat kuat ini adalah bagian tempat sember kita mau makan waktu untuk proses pengerjaan ini kurang lebih 21 hari karena pekerjaan kita disini di salah satu perumahan yang benar-benar terbatas untuk kerjanya karena disini sangat dibatasi terutama pada hari Sabtu dan Minggu untuk Sabtu para pekerja dibolehkan sama pihak developer perumahan maksimalnya sampai jam 2 dan untuk hari Minggu tidak boleh ada kegiatan sama sekali jadi untuk kalian yang ingin bertanya seputar pembuatan kolam ikan koi kalian bisa langsung DM atau WA di kontak yang ada di deskripsi deskripsi pada video ini untuk bagian tengah juga kita lakukan proses pembersihan untuk menjadikan kolam ini benar-benar patent dan ini setelah proses pemasangan kaca dan di celah-celah proses pembersihan kaca kita langsung ngecat pada bagian dalam kolam ini orangnya minta warna biru sementara saya kemarin menganjurkan agar memakai cat yang berwarna hitam namun orangnya tetap memaksain untuk memakai yang warna biru jadi kita ikutin aja ya guys nah di celah-celah itu kita mulai lakukan proses pengisian air ini kemudian nanti kita akan uji coba disini ketika air sudah mulai banyak kita mulai coba untuk air terjunnya dan juga lampu bisa dilihat ya guys seperti ini untuk anggarannya habis berapa bisa langsung WA aja di kontak kita atau yang ingin sekedar bertanya-tanya silahkan DM dan WA kita terima kasih semoga video ini menjadikan untuk tukang-tukang kolam sebagai contoh pembuatannya atau menjadikan sebuah keinginan untuk mempunyai kolam ikan seperti ini jadi seperti ini ya guys ketika airnya sudah full penuh dan ini hari yang ke-21 sudah full airnya dan kita coba dan hasilnya Alhamdulillah sangat-sangat bagus terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh